Berdasarkan hasil rapat anggota KONI Tabalong pada 30 Juni 2018 lalu, terhitung sejak Senin 9 Juli hingga Rabu 28 Juli mendatang, KONI membuka pendaftaran bagi bakal calon ketua umum KONI periode 2018-2022. Sejumlah syarat wajib harus dipenuhi bakal calon. Dantranya yang pertama, bakal calon tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural maupun jabatan publik. Kedua, bakal calon boleh saja merupakan anggota pengurus KONI Tabalong serta pengurus cabang olahraga anggota KONI Tabalong. Ketiga, bakal calon wajib mendapat dukungan tertulis di atas matrai dengan dukungan minimal dari 5 pengkap cabang olahraga. Keempat, bakal calon berdomisili di Tabalong dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Selain itu, bakal calon tidak sedang menjalani proses pidana dan lain sebagainya. Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong, Asma Dianuddin, mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan bakal calon ketua umum yang mendaftar adalah orang yang sangat peduli terhadap olahraga di Tabalong. Yang paling penting, dia memang konsen untuk membina olahraga di Tabalong, bersedia penyiasan waktu, tenaga pikiran, benar-benar tidak biaya untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Tabalong. Untuk pengambilan formulir dapat dilakukan dari tanggal 9 hingga 17 Juli 2018, dari jam 9 pagi hingga 12 siang di Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong, di Kompleks Stadion Pembataan atau di sebelah Kolam Renang Pembataan. Muhammad Rizky, TV Tabalong, melaporkan.